Kita beralih ke informasi komoditas dari dalam negeri. Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi CPO turun di 10,87% di periode 16 hingga 30 Juni 2023. Sementara harga batubara global koreksi dalam hingga 7,41% di pekan lalu. Namun pekan ini berpotensi menguat ditopang kenaikan harga gas dan permintaan dari Tiongkok. Dari dalam negeri, Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi produk minyak kelapa sawit atau CPO untuk penetapan biaya keluar dan tarif badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit atau pungutan ekspor periode 16 hingga 30 Juni 2023 di 723,45 dolar Amerika per metrikto. Nilai ini turun 10,87% dibanding periode 1 hingga 15 Juni 2023 yang tercatat di 811,68 dolar Amerika per metrikto. Kementerian Perdagangan menekankan penurunan harga referensi CPO ini dipengaruhi melambatnya permintaan atas kelapa sawit dunia akibat peningkatan stok. Terjadi penurunan harga minyak nabati lainnya, penurunan kurs ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika Serikat serta kekhawatiran pasar terkait peningkatan produksi dari Indonesia dan Malaysia. Harga batubara ambruk pekan lalu Pergerakan harga batubara pekan ini diharapkan sedikit membaik dengan meningkatnya permintaan dari sejumlah negara. Di perdagangan terakhir pekan lalu, harga batubara kontrak 2 bulan atau Juli di pasar Ice Newcastle ditutup di posisi 133,05 dolar Amerika per ton, koreksi dalam 4,77 persen. Secara keseluruhan, harga batubara jatuh 7,41 persen di pekan lalu. Kondisi ini berbanding terbalik dengan lonjakan 7,11 persen di pekan sebelumnya. Harga batubara pekan ini masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga gas serta perkembangan gelombang panas di China dan India. Harga gas alam Eropa, EU, Dutch, TTF terbang 19 persen di pekan lalu ke 35,01 euro per megawatt hour. Harga minyak turun tipis di pembukaan perdagangan Senin setelah kenaikan 1 persen di perdagangan sebelumnya. Harga minyak mentah WTI melemah hingga 0,46 persen ke posisi 71,45 dolar Amerika per barel. Sementara harga minyak mentah brand juga dibuka melemah 0,27 persen ke posisi 76,4 dolar Amerika per barel. Pelemahan terjadi di tengah sejumlah bank kakap memangkas perkiran pertumbuhan produk domestik Bruto China 2023 setelah data Mei pekan lalu menunjukkan pemulihan pasca COVID terlihat goya. Sebelumnya di perdagangan Jumat, minyak WTI ditutup menguat 1,64 persen dan brand juga menguat 1,24 persen. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan bagaimana update tergini harga sejumlah komunitas yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat dimana minyak WTI melemah di 0,99 persen di level 71,23 dolar Amerika per barel. Mas melemah di 0,26 persen di 1,966,15 dolar Amerika per teons. Sementara CPO menguat di 0,47 persen di 3,761 ringgit Malaysia per tahunnya. Sementara aktivitas perdagangan untuk nikah.